salam jengkok oke gua baru aja pulang dari Cirewon ini lagi di mobil mau belum balik sih mau ke tempatnya Radit dulu mau lihat-lihat ikan lautnya kita lihat seperti apa akuarium lautnya Radit terus ada ikan apa aja sama sekalian gua mau racunin dia sama ikan cupang biar dia menyeraikan cupang ikutin ya baru aja sampai di rumahnya Radit kita bakal lihat akuarium lautnya sebelum kita racunin cupang kita lihat dulu aku dalam lautnya kita lihat lebih jelas lagi ini nih kalau orang yang suka sama apa peliharaan-peliharaan pulang dari luar kota bukannya ngapain rebahan atau nengok istrinya ke ikan langsung yang diurusin tuh nih sosoknya nih eh hahaha ini dia nih akuariumnya nah kita tanya-tanya sama si Raditnya apaan aja itu sama ini ada satu arowana nah jadi sebelum kita korek-korek tuntas dengan ikan ikan lautnya kita coba kasih makan ikan arwananya dulu pakai apaan dit kasih makan ini jangkrik bos jangkrik bos kayak film itu dong ya itu diapain di kulum jangkriknya kalau bisa kakinya dipatahin dulu tuh emang sih agak tega sih cuman maksudnya kakinya kan bentuknya agak kasar tuh agak tajam yang nggak ngerusak pencernaannya si ikan tuh jadi gitu tipsnya nah kawan-kawan kalau bisa kawan-kawan bang jenggot nah ini sekarang kita kasih makan lihat dari bawah aja deh eh strike nih arowana jenis banjar banjaret ini berapa cm nih 20 ya 15 eh lah 20 buntut ya 20 kebuntut jangan lupa kalau mau beli banjaret tanya dulu ada sertifikatnya nggak oh ini ada sertifikatnya ada tapi dia nggak di chip yang di chip tuh cuman super red sama golden red gitu tuh jadi buat kawan-kawan kalau pengen cari arowana jenis ini tanya dulu sertifikatnya kalau sertifikatnya ada udah ini berapa jangkrik dikasihnya nih bisa antara 5-10 sih biasanya dia terus dikasihnya berapa kali sehari sehari apa berapa hari sekali sehari dua kali pagi malam sehari dua kali 5-10 ekor bisa lebih dari itu cuman takutnya pecernaannya kebanyakan agak susah buang air jadi nggak bagus perutnya buncit-buncit gimane gitu paham banget ya bujang kriknya tiga oh bujang kriknya tiga Jangan langsung dikasih sepuluh-sepuluhnya, dikasih lima, tahan dulu 40 menit, 15 menit, setengah jam, kasih lagi lima lagi Kalau di langsungin sampai sepuluh Gak bakal dimakan ya? Kasih di tenggorokan, kasih dia minum dulu Minumnya kopi lagi, minumnya kopi lagi kan? Iya, padahal minta pucuk, eh nyebut merek kan Belum lihat dia Kalau di lima biasanya agak ngaku Udah mulai lemas tuh makannya tuh Berarti di stop dulu, nanti dilanjut lagi 15 sampai... Tapi tergantung gede juga sih, kalau misalkan 20 ya segitu Paling 5-10 jangkrik Tergantung ukuran Lebih gede lagi yang udah 30 Biasanya bisa lebih banyak lagi Katanya kalau dia sampai pala sendok, itu lebih gila lagi makannya tuh Pala sendok, oh dia agak ke atas gitu ya? Yang bentuk kepala yang nyendok gitu turun Itu yang bisa dua kali dapat porsinya tuh Oke Habis ini kita lanjut kupas ikan lautnya Tuh Tuh, 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 tuh Oke, ketemu lagi tadi video yang tadi dari perjalanan gue dari Gambir sampai ke rumahnya Radit Sampai kita lihat ada cuplikan sedikit tentang aquarium lautnya Sama ada arwana tadi ya Selingan aja Jadi ini sosok orang yang sempet ngeracunin gue main ikan laut Nah sekarang gue main cupang Gantian Gue yang mau ngeracunin dia buat main cupang Oh siap Siap ya Spes banyak ya Spes banyak ya Tapi sebelum gue ngeracunin cupang Gue mau nge-review sedikit tentang Aquarium lautnya Radit Jadi Kayak gitu Gimana gimana? Ini maksudnya apa ini? I4 nya? Gue ngeliat di TV sih Ada TV apa Yang buat bikin bikin aquarium gitu kan Ngedekor-dekornya tuh kebanyakan aquarium Batu di bawah Pasir Terus Ya hiasan-hiasan Potonan gitu Cuma kalo bisa di TV kan Yang dia tuh pake terumbu palsu ya Terus ada ornamen-ornamen apa yang pake akrilik tuh dibentuk Kayak model brand namanya Jadi ini akrilik nih? Bukan Gue ngakalin Jadi Daripada gue pasang Apa namanya Skotlet hitam di belakang kaca Ada kan bisa di skotlet hitam Gue mau tangguh-tanggu Gue pilok aja kacanya kalian Oh dari belakang ya? Ya kacanya gue pilok dari belakang Tapi gue lubangin sesuai bentuk font desain gue sendiri Itu kan I4 kan branding nama gue kan Jadi kalian yang pengen recording Bisa nih hubungin Nanti gue cantumin nomernya di bawah Di deskripsi Harganya Murah Cukup buat beli beras satu karung Oke jadi Dulu gue kemarin nih Aquarium gak begini nih Kecil Kecil Seginilah kurang lebih Ternyata di upgrade Terus ikannya juga sekarang gak terlalu banyak Kayak waktu itu Konsep sih Lebih ke konsep sih Kan kalo dulu kan kita main terumbu kan Gila-gila main terumbu Terumbu segala macem Cuma makin kesini Makin kesini Ya Apa ya Karena beberapa orang yang datang kesini kan Naksir sama terumbunya gitu Oh jadi Laku Laku Oke Oke Laku itu belinya jangan tau tanggung Jangan cuma satu Dua Ya kita bukan pedagang Kita penghubung juga kan Jadi dibayarinnya satu full set sama Aquariumnya Satu full set sama Aquariumnya satu setting lah Satu set Jadi Dia Bikin satu set Dibagusin Udah bagusin Terus ada yang dateng atau gak Kadang-kadang suka iklanin katanya Dilepas semua Terus dia bikin baru lagi Ini sebentar lagi ada yang naksir lagi nih Kalo boleh Boleh Terkita upgrade lagi Ini ada Ikan apa aja nih Dit Kalo sekarang sih kan cuma sedikit Paling buat tanah coklat 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 Buat putih Itu Bukan punya gua Ikan bini Jadi gua ke jalan-jalan Gua pengen belikan apa nih Gak tau bini ku yang kepengen Jadi kalo kehabisan laut Tinggal digoreng doang Ini terumbu-terumbunya gimana nih Kalo serumbu ya gua sempet Gua jadi sedikit mikir Gak mau ngurusak laut ya Gua bikin terumbu palsu sendiri Jadi terumbu yang udah lama Aku di pedagang ada pasti nih Jual terumbu-terumbu yang udah mati Gua pilok Ada treatmentnya lagi ada caranya Jadi kan kalo misalkan kita bikin Kayak yang di TV-TV itu Mungkin jadi di bahan kayak karet gitu kan Bahan karet dibentuk kayak di semen Atau segala macem Jujur itu bahan garnisnya tuh Apa garnis Bahan-bahannya itu tuh Di sini masih jarang Dan mahal sih yang pasti Itu buat warnanya juga masih agak-agak Susah Tangat Mereknya tertentu ya Dia buat buat cet TVC-nya tuh Jadi gua ngakalinnya Terumbu yang udah mati Yang udah dijemur Yang udah dikeringin Gua cuci bersih Debu-debunya gua ilangin Langsung aja pilok mau warna apaan Ya kreasi lah Paling dikombin 1-2 warna 3 warna Setelah itu Direndem pake air panas Maksudnya biar uap piloknya itu ilang Maksudnya biar uap piloknya itu ilang Baunya ilang Gua harusnya gak ngeracinin ikanin gua Gak ngeracinin air Jadi gak ngerusak air Di pilok udah pilok Rendem air panas ilang Siram lagi pake air dingin Kayak buat cuci Dijemur dulu sampe kering Baru langsung masukin Jadi yang ada di dalam sini Bukan trumbu asli Bukan hidup ya Gak hidup ya Karena sempet dikombin juga dia Sama bos-bosan kita lah Terus ngerusak laut katanya Nah sekarang Pakainya yang begini Jadi Gak ngerusak Tapi ini ikan juga Dirawatnya dengan baik kok Jadi Dengan kasih sayang Jadi kita gak menyakiti Ikan tersebut Dan udah gak mau banyak-banyak ikan lagi juga sih Sebenernya Jadi cuma satu Dua ikan favorit Udah Itu aja kan Daripada kalo Ikan banyak Pinggung urusnya Takut peper malah Animal abuse lah Jatuhnya lah Nah ini Untuk Sirkulasi airnya gimana nih Airnya keliatan bening banget Karena kan banyak juga orang Neara Aquarium Gak cuma air laut Air tower juga Airnya kadang-kadang Ya gitu lah Butek Jadi dilihatnya gak enak Ini gimana nih Sebenernya sih Gak cuma air laut doang Air tower juga kan Jepang pasti di Aklamasi Kita bilang airnya ya Di cycling Dijamin dulu berapa hari Dijamin berapa hari Kalau gue sih ikutin Dibilang rules juga bukan Tapi lebih Entah di forum banyak Entah di Oh di grup-grup Di grup Sesama pecinta ikan lauka ya Di YouTube juga banyak referensinya Itu harus dijamin dulu selama Minimal sebulan Sampai 6 minggu Oh jadi dari awal kita beli Kosongin dulu Isi air dulu aja Isi air dulu Itu jangan di isi Jangan di isi di otak-nataan Ya padahal misalnya untuk filter sih Karena Kebetulan emang gue pakai sum filter Filter bawah Ada di bawah Ntar gue masih lihat Filternya kayak apa Maksudnya itu biar gak ada Pernak-pernik filter di atas Mesin gantung lah Atau apalah gitu Jadi semua sistem di atas bersih Semua yang buat penyaring filter kotoran Adanya di bawah Jadi gak merusak pandangan Jatuhnya tuh gak ngurangin nilai estetikanya di aqualine itu sendiri Filter yang gue pakai cuma Apa namanya Filter shock Dari kapas juga sama kayak kapas Sambil ngomong gue kasih lihat Oleh Di situ ada Filter shock kayak kapas Kapas yang gue pakai cuma kapas Garaktif yang 20 micron Itu biasa juga dipakai buat saringan air Yang kayak lo beli di airisi ulang Oh Nah itu pasti di dalam mesinnya ada kapas-kapasnya tuh Berapa mikron Berapa mikron gitu kan Gateng kebutuhan Ini gue pakai yang 200 Yang cuma buat Ngebuang Buka sama kotoran-kotoran partikel kecil Kalo buat lo nampung arang Atau ngebatus biolit Yang media twitter lainnya Mungkin ada yang pakai 150 micron Yang 100 micron Semakin gede mikronnya Itu semakin rapet Pori-porinya Nah cuma dari air itu Ngebuang Di sini sih ada skimmer Cuma skimmer lagi gak gue pakai ya Skimmer ini gue bikin DIY Bikin sendiri ya Bikin sendiri Dari tabung-tabungannya Semua segala macam Instalasi gue bikin sendiri Itu ke chamber 1 Dari chamber 1 ke chamber 2 Ada di bawah Itu gue cuma sekedar Busa jet mat gue pakai Terus gue tutup lagi pakai gravel Untuknya apa Di sini itu nanti buat tampungan ikan baru sebelum naik ke sini Oh buat ruang aklamasi lah ya Ruang aklamasi Jadi sebelum ikan naik ke main akuarium Gue taruh dulu Di sini dulu Terus Sampai semingguan lah kasih makan Biar dia adaptasi dulu sama airnya Bukan lingkungannya Dia adaptasi sama lingkungannya Kemudian di sini sebagai buat tampungan ikan Dari sini kita pindah ke chamber 3 Isinya itu batu-batu life rock ya Karang hidup Bukan terumbu ya Beda terumbu sama life rock itu beda Terumbu karang sama batu karang Dan di sini batu karang bukan terumbunya Batu karang itu buat media filter Karena di sini ada banyak bakteri, plankton Yang lain-lain lah Kopepot Kumpul semua di sini Itu buat penjernih airnya Jadi semua kotoran-kotoran yang ada di air Itu dimakan sama dia Dibersihin sama dia Pindah ke chamber 4 Di sini ada chaito Yang mengurangi nitrat Chaito itu kayak rumput-rumput gitu ya Rumput hijau Di sini gelap jadi nggak begitu kelihatan sih Jadi cuma sedikit Nanti bisa kalian carilah Chaito itu kayak apa Yang mudahnya kayak rumput hijau Itu dia nyerep nitrat Nyerep racun-racun Semua Dibersihin Tambahan sedikit Chaito kalau bisa ditaruh Setelah skimmer Media filter Setelah skimmer Di sini Gua sih ngeliat dari Youtube Yang mungkin Ya koreksi aja kalau salah Ini yang gua pake Namanya Sistem Triton Method Triton itu jadi Biar air masuk Dibersihin dulu Sama skimmer Baru Hasil airnya Digunakan Sama Si media bakteri itu Kalau yang biasa kan Dari saringan air Di bawahnya udah media bakteri Dibersihin Tapi bakteri itu sendiri Bisa kemakan sama skimmer Oh iya 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 Jadi gua balik skemanya Setelah dari situ baru kita balik ke return pump Langsung ke atas Oh Jadi dari bawah sudut lagi ke atas ya Sudut lagi ke atas Oke Jadi Kurang lebih seperti itu Simpel sih sederhana sih Cuman mungkin Ada beberapa orang yang Ngebayanginnya Gak mau ribet Gak mau Ekspektasi mereka Ketinggian lah Bikin filter Wah Ntar susah Ntar mahal Gimana kita nge-DIY nya aja sih Gua sendiri juga Jujur Modal gak gede ya Tapi bisa dijual jadi mahal Ya itu aja Karena apa ya Yang namanya hobi kan Kita gak ngitung Berapa abis berapa kan Semuanya kepuasan banget sih Hobi itu gak ada nilainya Jadi kurang lebih seperti itu Kalau kalian pengen coba Coba aja Kalau gak ngerti Bisa tonton di Youtube banyak ya Ada Rikyakwarim juga sebelumnya Di Rikyakwarim ada Segala macam Ada semua disitu Misal lah kalian lihat Scroll kebawah video-video gue Jadi kurang lebih seperti itu aja Singkatnya Nah Sekarang Gua Janji sama dia Bakal kasih cupang Satu pair Dan bakal gue racunin dia Soalnya disini gue lihat Banyak ruangan kosong ya Bisa buat Breeding Breeding cupang lah Oke Nah nanti bakal gue bikin video lagi Waktu gue kasih cupang ke Radit Jadi jangan lupa tonton terus deh Video-video gue Di Youtube channel gue Cupang Bang Ngegot Buat kalian yang suka sama video ini Boleh kalian subscribe Subrek 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 Subgroup group group Like and subrek Jangan lupa juga di comment Sama di like video gue Atau di share lagi ke temen-temen kalian Sampai tau bermanfaat Jadi Gue kasih aja Demikian aja Kalau kalian yang pengen tanya-tanya sama Radit Boleh di kolom komen Gua Kasih Eh jangan kolom komen Di kolom deskripsi Bakal gue kasih nomornya Radit Kalau kalian pengen pesen Oh jangan nomor Jangan nomor Jangan nomor Instagram aja Iya apakah Youtube channel gue juga Instagram atau Youtube channelnya Radit Kalian bisa DM ke Instagram Atau komen di Di Youtube nya dia Pas respon kalau gue mas Kalau berurusan sama duit Ya cepet Karena emang Ya seperti lah Gak lah Saring bantu Saring bantu Yaudah Gitu aja video gue kali ini Nanti video-video gue selanjutnya Jangan lupa subrek tadi ya Subrek Like and subrek Ikutin gue ya abis ini ya Ya Salam Jenggo Ciao